Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan Mak di hari ini Jadi pagi ini Mak mulai dengan bersih-bersih depan rumah Karena udah mulai banyak rumput-rumput yang numbuh gitu ya Bunda ya Jadi disini selain nyapu-nyapu Mak juga mau cabut-cabutin rumput Dan Mak juga mau panen cabai hijau Mak Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi Bunda-Bunda semua dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Selamat pagi Bunda-Bunda semua Selamat beraktifitas Dan semoga vlog Mak ini bisa menemani aktivitas Bunda-Bunda semua Dan Bunda-Bunda jadi ini ya ikutan semangat gitu ya Amin Allahumma amin Dan setelah kemarin emak bersih-bersih rumah Selanjutnya hari ini emak mau bersih-bersih depan rumah Karena depan rumah ini juga kan butuh namanya ini ya Bunda ya Sentuhan tangan Karena pastinya kalau diumbar dibiarin Akan banyak rumput-rumput liar yang numbuh Terus banyak kotoran-kotoran juga dan lain sebagainya Nah semenjak lebaran kemarin Disini tuh untuk sampah belum diangkat sama sekali ya Bunda ya Jadi mohon maaf kalau sampah emak ini menumpuk di bagian sampahnya Untuk menanam emak tuh nanamnya di samping rumah Pokoknya di samping-samping sini ya Bunda ya Yang dulunya emak suka nanam bunga-bunga Nah sekarang emak ganti dengan menanam cabai Menanam pokoknya tanaman-tanaman yang bisa Insya Allah bisa menghasilkan Bisa dipetik buahnya gitu Selanjutnya setelah emak beres-beres depan Lalu emak mandiin anak-anak ya Karena anak-anak tadi kan ikutan main di depan rumah Jadi pas masuk sekalian mereka emak mandiin Dan emak mau ngajakin mereka main Nah untuk pagi ini emak tuh bikin bubur sum-sum untuk anak-anak Jadi mereka sambil emak suapin Sambil emak ajakin main kayak gini Nah seperti ini ya Bunda-Bunda ya Kalau emak mau beraktifitas Atau emak mau ninggalin mereka Jadi sesempatnya emak ajakin mereka mainan dulu Supaya nanti kesananya itu Mereka bisa kayak ditinggal ke dapur gitu ya Bunda ya Supaya mereka tuh akur Kalau mereka nggak diajarin main bareng Nanti tuh mereka tuh suka kayak rebutan Suka kayak pokoknya nangis mulu gitu loh Bunda Jadi sekarang emak tuh nemenin mereka dulu sebentar Meskipun cuma kasih cerita Cuma mainan bareng kayak gini Insya Allah untuk ditinggal tuh mereka bakal anteng Nah soalnya hari ini tuh emak dapet orderan bikin cireng lagi Jadi emak mau bikin cireng Meskipun orderannya cuma sedikit ya Cuma 10 Mika Tapi menurut emak sih Alhamdulillah Jadi emak mau ngajakin anak-anak mainan dulu nih Supaya mereka nanti tuh anteng ya Bunda ya Nah pas emak lagi mainan sama anak-anak Ada si mamang sayur lewat Jadi emak juga mau persiapan nanti untuk masak juga Sebenernya emak bikinnya bubur sum-sum ini agak lumayan banyak ya Bunda ya Jadi biar sampai siang nanti anak-anak makan bubur dulu Nah kalau buburnya udah habis barulah emak nanti masak Dan untuk belanja di mamang sayurnya Tadi tuh emak beli ikan salem isinya 2 Itu harganya 17 ribu dan juga sayur asem 4 ribuan Jadi total belanja emak hari ini tuh 21 ribu rupiah Dan apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Nah semoga vlog emak ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua Bisa memberikan referensi Bisa menambah semangat untuk bunda-bunda semua Bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada Terima kasih karena selalu setia menonton emak Saufa Terima kasih banyak ya bunda-bunda ya Jadi bunda-bunda itu adalah semangat emak Untuk ngonten tiap hari Dan ini adalah bubur sum-sum yang emak masak Jadi emak bikin satu panci Sama kuahnya juga Jadi lumayan buat nyuapin anak-anak itu Sama emak juga suka sih sama bubur sum-sum Nah lanjut ini tuh emak mau bikin isiannya cireng ya Jadi untuk ayamnya Jadi ayamnya direbus dulu Selanjutnya dipisahkan dari tulangnya Dan setelah itu dipisahkan Dan untuk bumbunya disini Emak memakai bawang merah-bawang putih Cabai merah dan juga cabai pedas Ini tuh emak rebus Kenapa emak rebus? Karena ini tuh emak mau bikin setokan untuk isiannya ya Jadi ini untuk ayam 30 ribu Emak semuain Jadi direbus semua Terus untuk bumbunya Ini emak rebus itu Supaya nanti dia awet Dan rasanya juga tentunya lebih enak Lebih angklek ya bunda ya Jadi untuk isi ayam suwirnya ini Emak setokin, emak taruh di dalam freezer Nah selanjutnya untuk ayam suwirnya Ini tuh mau diswir pakai tangan boleh Mau pakai blender pun boleh Jadi kalau emak sih pakai blender ya bunda ya Jadi di blender gitu aja Biar cepat Termasuk bumbunya juga Disini emak blender Oh iya untuk bumbunya Sebenarnya ini tuh ada yang kurang ya Yang kurang itu daun jeruknya Cuma karena belum ada Jadi untuk isiannya Ini emak gak pakai daun jeruk dulu Dan langsung aja disini Emak mau ngeblender Pertamanya itu mau ngeblender Si daging ayam untuk isiannya Dan selanjutnya untuk bumbunya Nah sebenarnya untuk orderan seperti ini ya bunda ya Ini tuh bagi emak tuh sebuah hiburan ya bunda ya Kenapa hiburan? Karena pertama tentunya emak bakal dapat penghasilan tambahan Yang kedua emak jadi Menyalurkan bakat Atau Istilahnya gini loh Sesuatu yang kita bikin dan bisa diterima orang lain Itu tuh sebuah hal yang membanggakan bagi emak ya Jadi Kalau emak masak Terus ada yang pesan lagi Pesan lagi Itu tuh emak seneng banget Dan seperti itulah ya Kenapa emak bilang hiburan Jadi tentunya dengan seneng hati ya emak lakukan Nah apabila anak-anak rewel Tentunya emak berhenti Dan emak lanjutkan nanti lagi gitu Nah untuk hari ini tuh Kakak tantri tuh udah mulai sekolah Jadi kakak tantri hari ini Mulai sekolah hari pertama yaitu halal-bialal Selanjutnya untuk kakak Saufa Dan juga si ayah ini juga lagi kerja Jadi Kalau pagi-pagi Anak-anak udah pada sekolah gini Emak cuman sama Si mas Asan sama Dede Arkan gitu Jadi Kadang emak sambi-sambi seperti ini Tapi untuk orderan seperti ini Belum sering ya bunda ya Baru jarang-jarang aja Meskipun Yang pesan tuh cuman sedikit Tapi bagi emak tuh ya Ini sebuah rejeki gitu ya Dan gak akan emak tolak Jadi Tentunya dengan seneng hati sekali Nah sebenarnya Emak tuh mau bikin cemilan Untuk isian Di atas meja gitu ya bunda ya Karena Kadang tuh ada Tetangga emak yang main ke rumah Dan kadang Temen sekolah juga Pada Main Meskipun mereka sebentar gitu Jadinya gak enak Kalau emak Gak ada suguhan Jadi Sebenernya hari ini tuh Emak pengen banget Bikin kue nastar Atau kue kacang Pokoknya bikin kue-kue lagi Gitu ya bunda ya Supaya pantas aja gitu Di atas meja Ada kue-kuenya Khas lebaran Nah Insya Allah Kalau besok gak ada Orderan kali ya bunda ya Jadi emak mau bikin kue-kue lagi Lagian anak-anak tuh kan suka ya bunda ya Ternyata sama nastarnya emak Jadi ya Sekalian aja Insya Allah Besok emak mau bikin Kue nastar lagi Dan ini Untuk isiannya Si cireng Ada ayam Yang udah di blender Udah dihalusin Terus ada bumbunya Yaitu bawang merah Bawang putih Cabai merah Cabai pedas sedikit Nah untuk penyedapnya Disini emak memakai Masako Dua bungkus Dan juga gula Gulanya ini dua sendok Dan dicicipin ya bunda ya Ditambahkan sedikit garam Pokoknya biar agak asin sedikit Gitu ya bunda ya Karena ini kan isian Jadi untuk kulitnya kan Rasanya agak hambar Jadi biar rasanya itu pas gitu nantinya Nah mohon maaf Kalau gak ada daun jeruk Jadi Mungkin agak kurang ya Tapi Ini untuk sementara aja Next mungkin kalau ada Bakal emak tambahin daun jeruknya Selanjutnya tinggal ngulenin kulitnya Yaitu Ada tepung tapioca Ini tuh Satu kilo Dan juga Untuk Tepung terigunya Itu tuh Make Lima sendok aja gitu Dan tinggal dikasih air panas Selanjutnya tinggal diulenin aja Diulenin sampai kalis Dan dicetak Terus diisi deh Dengan isiannya Ayam swir pedas Untuk harganya sendiri Disini emak jual Rp2.000an Karena kadang Emak juga jual Di sekolah kakak Saufa Jadi Untuk Di sekolah Itu tuh emak bikin Satu mikanya itu Isi tiga Harga Rp5.000an Dan tentunya Dengan Lebih kecil tentunya ya Ukurannya Nah untuk yang Rp2.000an Ukurannya itu juga Lebih gede sedikit gitu Pokoknya disesuaikan saja sih Nah kalau menurut emak Harga segitu tuh udah pas ya Jadi Ada untungnya Ada lebihnya Dan Lumayan gitu Alhamdulillah Dan tentunya Disesuaikan ya Sama belanjaan kita Sama Pokoknya Jangan sampai kita Namanya usaha Itu gak ada untung Nah kalau emak sendiri Prinsipnya Untung sedikit Tapi jalan terus Itu tuh Prinsip emak dari dulu Yang diajarkan oleh Emak E gitu Dan demikianlah vlog Emak kali ini Kegiatan emak Di pagi Dan juga siang hari Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Maksaufa Ada salah-salah kata Sekali lagi Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog emak Berikutnya